Intro Halo sahabat berbagi, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Untuk video kali ini kita akan mereview singkat sebuah smartband dari FitPro dan berbagi cara mengkoneksikan smartband dengan handphone serta cara mengaktifkan fitur notifikasi media sosial kalian dengan smartband ini. Seperti apa caranya simak terus video ini hingga selesai. Harga smartband FitPro ini Rp 80.000 Satu paket pembelian terdiri dari sebuah smartband, kartu garansi dan manual book. Tali atau strap smartband ini berbahan plastik yang lumayan lentur dan dapat kalian lepas atau ganti. Jika sahabat berbagi ingin mengisi daya kalian meski melepas salah satu dari talinya. Pengisian daya dapat menggunakan charger handphone dan disarankan tidak menggunakan adapter fast charging. Sebaiknya sebelum melakukan pengisian daya sahabat berbagi lakukan power off terlebih dahulu, caranya cari menu more seperti pada video kemudian cari icon shoot down untuk memilih fitur yang diinginkan kalian tekan dan tahan beberapa detik maka smartband ini akan power off. Untuk menyalakan kembali smartband ini sahabat berbagi, tekan dan tahan beberapa detik hingga menyala, berikut dapat kalian lihat sejumlah fitur dari smartband ini. Terima kasih telah menonton! Untuk mengkoneksikan smartband ini dengan handphone dibutuhkan aplikasi yang dapat sahabat berbagi unduh melalui Playstore. Ketik FitPro setelah itu install aplikasinya. Setelah aplikasi FitPro terinstal, kalian buka dan lakukan beberapa konfigurasi seperti pada video. Setelah melakukan sedikit konfigurasi, aplikasi FitPro sudah dapat terbuka. Di sini terdapat empat fitur utama pada bagian bawah aplikasi yang dapat sahabat berbagi lihat pada video. Ada menu halaman depan. Menu mendirikan atau pengaturan serta menu olahraga dan menu milikku mungkin maksudnya adalah menu akun. Untuk mengkoneksikan smartband dengan handphone serta mengaktifkan notifikasi media sosial sahabat berbagi masuk ke menu mendirikan. Pada menu ini terdapat pengaturan penting. Perlu saya ingatkan pada sahabat berbagi jika pada aplikasi di handphone kalian pada menu ini masih terdapat pengaturan tampilan jam maka sebaiknya kalian jangan pernah memperbaruhi aplikasi atau melakukan peningkatan otak. Sepertinya setelah melakukan pembaharuan otak atau peningkatan versi aplikasi yang menyebabkan fitur tampilan jam hilang sehingga tidak dapat lagi mengubah tema dan wallpaper pada smartband ini. Sekarang untuk mengaktifkan fitur notifikasi media sosial pada smartband ini, caranya dengan menghubungkan smartband dengan aplikasi, aktifkan terlebih dahulu bluetooth pada handphone kalian. Jika bluetooth tidak ditemukan kalian cari fitur locking for pada menu more caranya ikuti seperti pada video. Setelah itu sahabat berbagi buka aplikasi kemudian pada bagian atas aplikasi tekan tulisan, ikat perangkat untuk mengalami lebih banyak fungsi. Maka aplikasi akan mencari perangkat yang tersedia. Setelah aplikasi telah menemukan nama dan versi smartband yang aktif lalu kalian tekan nama perangkat tersebut. Terima kasih telah menonton! Setelah konfigurasi akses aplikasi selesai sekarang dapat kalian aktifkan beberapa media sosial. Setelah ini saya akan mencoba melakukan panggilan dan mengirim pesan ke handphone. Kalian simak terus video ini hingga selesai dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dapat kalian lihat setelah handphone berdering notifikasi panggilan langsung dapat ditampilkan demikian juga notifikasi pesan dapat bekerja dengan baik. Jika ada sesuatu yang ingin sahabat berbagi tanyakan silahkan tulis pada kolom komentar. Demikian video kali ini semoga saja memberi manfaat. Terima kasih.